Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin kita perlu ketahui dulu, kita klasifikasikan dulu bahwa pendidikan di Indonesia kalau dilihat dari jenisnya misalkan kita mengklasifikasikan ada dua pendidikan offline dan pendidikan online. Kalau pendidikan online maka kita harus datang ke kampus. Ternyata ada jenis pendidikan lain di mana sifatnya offline, di mana kita tidak perlu datang ke kampus. Tentu jenis pendidikan ini tergantung dari kebutuhan masing-masing calon mahasiswa ya. Karena calon mahasiswa memiliki kebutuhan dan kondisi yang berbeda-beda sehingga bisa menentukan apakah yang diinginkan adalah pendidikan yang sifatnya online atau offline. Untuk kesempatan ini saya akan memaparkan kira-kira kondisi yang terjadi di sistem pendidikan PCC yang ada di PENS. Mungkin kita awali dengan kenapa kita harus kuliah di PCC ya. Kalau misalkan Anda calon mahasiswa ingin kuliah tapi Anda juga ingin kerja. Jadi pagi sampai sore ingin kerja kemudian malamnya ingin kuliah. Terus kemudian kalau Anda tidak ingin mengeluarkan biaya di POS karena Anda harus datang ke kota di mana kampus tersebut berada. Anda tidak ingin mengeluarkan biaya transportasi. Anda tidak ingin mengeluarkan biaya makan ekstra karena Anda harus keluar dari domisili Anda. Kemudian misalkan Anda umur tidak sudah lama lulusnya. Maka salah satu menjadi alternatif adalah Anda bisa mengikuti kuliah di pendidikan jarak jauh. Pendidikan PCC banyak di Indonesia ada beberapa. Nah sekarang kenapa kita harus memilih D3 PCC TI. Satu ketika kita ingin menentukan di mana kampus kita ingin kuliah maka salah satu yang menjadi pertimbangannya adalah sertifikasi. Kita bisa melihat sertifikasi institusi. Institusi PENS akredisasinya A. Kemudian berikutnya kita akan melihat akreditasi dari PRODI-nya di mana D3 Teknik Informatika sudah mendapatkan akreditasi B untuk pertama kalinya pada tahun 2017. Jadi memang sistem pendidikan PCC ini secara formal diakulih dikti memang baru dari kami memang baru tahun 2017. Lalu bagaimana sistem pendidikan di D3 PCC PENS? Satu sebenarnya pihak dikti, Kementerian Pendidikan Indonesia sudah memberikan tugas kepada PENS untuk mengelola sistem pendidikan jarak jauh sudah mulai lama ya, sekitar tahun 2005. Jadi waktu itu diberikan amanat untuk menyelenggarkan pendidikan jarak jauh. Kemudian kurikulumnya seperti apa? Kurikulumnya sama dengan D3 reguler IT. Sehingga saya tidak perlu menjelaskan lebih karena rekan saya sebelumnya sudah menjelaskan tentang D3 reguler. Kemudian fokus keahliannya juga sama. Intinya adalah fokus di kemampuan di aplikasi web, kemampuan di aplikasi mobile, jaringan, kecerdasan, buatan, dan lain sebagainya. Kemudian dosen dan materi ajaknya juga sama antara D3 PCC dengan D3 yang reguler. Kemudian ijasahnya juga sama dengan D3 reguler. Kemudian baik PCC maupun reguler juga menyediakan ya. Kami juga mempunyai beberapa kerjasama dengan pemerintah daerah dan industri dalam rangka menjembatani Anda untuk mengimplementasikan hasil dari belajar di kampus. Dalam bentuk kerja magang, kerja praktek atau magang, atau pengerjaan proyek akhir. Untuk uang kuliah tunggalnya, biasanya banyak yang bertanya. Jadi di PCC memang rangnya ada 500 ribu sampai 6 juta. Kemudian ketika Anda masuk ada beberapa isian yang harus Anda isi. Tetapi saya katakan rata-rata kira-kira 4 jutaan. Itu yang sama dengan PCC dengan reguler. Sekarang fokus kepada PCC-nya. Apa yang difasilitasi oleh PCC PEN? Satu, PCC menyediakan yang istilahnya adalah PBJC. Pusat Belajar Jarak Jauh. Nanti akan saya jelaskan. Yang kedua, kita juga menyediakan tutor di PBJC-nya. Kemudian kita juga menyendarakan sebuah workshop dalam rangka meningkatkan skill mahasiswa. Baik skill secara hardware maupun software. Dan ini di luar kuliah. Jadi kegiatan ini dilakukan di luar kuliah. Dan terutama yang paling penting adalah kita memiliki sebuah enterprise technology hybrid online learning yang kita sebut sebagai etol. Apa itu etol? Jadi etol adalah Bisa dibayangkan etol itu adalah sebuah kampus ya. Jadi kalau kita kuliah on-site, maka kita akan datang ke kampus. Di dalam kampus kita bisa berinteraksi dengan dosen, dengan teman-teman kita. Kemudian mengikuti perkulian dalam sebuah kelas. Kemudian mengikuti ujian dalam bentuk UTS, UAS. Dan kemudian akhirnya sebelum lulus kita melakukan proyek akhir. Di dalam kampus juga kita bisa pergi ke perpustakaan, kita bisa pinjam buku dan lain sebagainya. Itu adalah kampus dalam artian yang eksak, yang real. Nah sekarang kami menduplikasi kampus tersebut dalam sebuah sistem yang kami sebut sebagai etol. Jadi etol ini adalah kampus tetapi maya. Sehingga di gambar ini, etol ini adalah sebuah kampus di mana di sini ada dosen dan juga ada mahasiswanya. Kemudian ada kuliah teori-nya, ada UTS-nya, ada ujiannya. Kemudian di sisi mahasiswa juga seperti itu. Jadi di mahasiswa ketika akan kuliah nanti, akan bertemu dengan dosen dalam sebuah kelas khusus. Demikian pula di etol. Kemudian di etol sendiri juga memberikan sarana dan prasana yang lainnya. Seperti perpustakaan, kita juga mengakses perpustakaan. Jadi intinya etol adalah kampus maya. Etol ini dibangun oleh tim PEN sendiri. Dibangun oleh PEN sendiri di mana setiap saat sampai sekarang itu masih berlangsung development-nya. Jadi akan ada fitur-fitur yang akan ditambahkan selalu. Kira-kira seperti itu. Nah ini adalah contoh ketika kita masuk ke dalam sebuah etol. Ketika kita masuk ke sebuah etol, maka kita akan disubuhi mata kuliah apa yang kita ambil. Mata kuliah apa yang kita ambil. Kuliah yang on-site. Ketika kita masuk, maka kita akan diberi mata kuliah. Mata kuliah A, mata kuliah B, mata kuliah C, dan lain sebagainya. Di mana masing-masing mata kuliah tersebut ada jam, ada waktunya untuk kuliah dengan dosennya. Begitu pula dengan etol ini. Jadi setiap ini, setiap kotak-kotak ini diibarkan adalah sebuah kelas. Kalau kita ingin masuk kelas, maka sesuaikan dengan jadwal yang sudah diatur. Nanti dalam kelas tersebut, dosen akan masuk ke kelas, mahasiswa akan masuk ke kelas, maka terjadilah interaksi seperti di kuliah biasa. Kemudian selain itu, Anda bisa melihat tugasnya. Jadi kalau ada tugas-tugasnya, maka dosen akan memberikan tugas tersebut di submenu tugas online. Begitu pula, misalkan ada UAS, maka ada menu sendiri, UAS. Ketika kita klik nanti, maka kita akan disugui mata kuliah apa yang nanti kita harus UAS. Kita klik salah satu mata kuliah, maka seakan-akan kita masuk ke kelas dan akan melakukan UAS. Nah, selain itu ada beberapa fungsi. Satu, misalkan kelas virtual. Kalau misalkan di perkulian on-site, Anda sama teman-teman dan misalkan, Anda dengan teman-teman kemudian bertanya pada dosennya, Pak, bolehkah saya minta waktu khusus untuk menjelaskan lagi di luar kuliah? Maka begitu pula yang bisa dilakukan di etol. Kita bisa meng-create yang namanya di kelas virtual, nanti ada semacam kelas umum, kelas diskusi umum. Kelas itu diperuntukkan oleh, diperuntukkan untuk mahasiswa untuk saling bertukar pikiran, untuk berdiskusi, dan lain sebagainya di luar jadwalnya. Kemudian ada video pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa video-video yang Anda bisa ulang-ulang terus, yang Anda bisa ulang-ulang terus untuk memperbaiki pemahaman Anda. Kemudian ada perpustakaan. Di sini ada juga perpustakaan yang isinya perpustakaan seperti di kampus online. Begitu kira-kira. Kemudian ini contohnya, ini contoh adalah contoh video yang ada di etol. Di video ini sudah kita filter sama untuk video-video yang sesuai dengan konten-konten yang akan diajarkan. Nah, sistem kuliahnya seperti ini. Misalkan posisi kita jauh, posisi kita jauh, ada istilahnya adalah, ada istilahnya di sini adalah PBJJ, Pusat Belajar Jarak Jauh. Siapa yang bisa menjadi PBJJ? Yang bisa menjadi PBJJ adalah satu yang selama ini kita bekerja sama adalah sekolah, sekolah SMK ya. SMK. SMK tertentu, kemudian mengajukan kepada PENS untuk menjadi PBJJ. Nah, nanti mahasiswanya akan berkumpul ke dalam PBJJ tersebut. Apa keuntungan mahasiswa bisa berkumpul di dalam sebuah PBJJ? Contoh misalkan, ada di kota, misalkan ini ya, di kota Semarang gitu. Untuk Anda datang ke Surabaya, maka akan sulit. Maka harus ada salah satu PBJJ, misalkan SMKN 1 Semarang. SMKN 1 Semarang kemudian mendaftar untuk menjadi PBJJ. Kemudian PBJJ akan menyediakan beberapa fasilitas, di antara fasilitas laboratorium, di mana mahasiswa bisa menggunakan laboratorium tersebut, mengakses Wi-Fi-nya, dan lain sebagainya, untuk berkomunikasi dengan Hindu. Sementara dosen-dosennya dari PENS berada di dalam PENS. Model UTS-nya juga sama, bahwa akan ada panitiannya, akan ada pengawasnya, kemudian mahasiswa datang ke PBJJ untuk kuliah, untuk ujian. Sebenarnya mahasiswa diperbolehkan juga untuk kuliah di masing-masing rumahnya, jika memang di kota tersebut tidak ada PBJJ-nya. Tetapi, kalau kita bisa berkumpul di PBJJ akan lebih baik, karena Anda akan bisa bertemu dengan teman-temannya, bisa sharing, dan lain sebagainya. Itu modelnya seperti itu. Begitu pula dengan ujian-ujian yang lainnya, KP, kemudian seminar proposal, kemudian proyek akhir, dan lain sebagainya, akan sama modelnya seperti itu. Ini adalah contoh singkat, bahwa ketika ada seorang dosen menjelaskan, ini modelnya sama persis sebenarnya dengan Webex ini, Zoom atau Webex, di mana seorang pengajar bisa me-view PPT-nya, kemudian dia juga bisa melihat siapa yang hadir, bisa melakukan chatting, semuanya sama. Namun, sistem ini ada di dalam sistem etol-nya. Jadi, sehingga setiap kali Anda login, Anda masuk ke kelas, maka Anda terikot untuk masuk kelas. Jadi, absensinya bisa dideteksi. Jadi, semuanya ada di dalam kelas. Untuk kurikulum, saya enggak usah panjang lebar ya. Kurikulumnya sama persis dengan kurikulum di tiga regular IT, cuman memang metode pembelajarannya yang sama. Ini contoh mahasiswa kalau di PBJC. Jadi, PBJC bisa menyiapkan sebuah ruangan, bisa contohnya laboratorium, di situ disediakan meja, akses Wi-Fi, kemudian ada LCD-nya, kemudian Anda datang membawa komputer masing-masing, membawa laptop masing-masing, Anda datang, Anda connect, kemudian berlangsunglah kuliah tersebut. Atau misalkan salah satu connect, kemudian disorot, menggunakan LCD, kemudian yang lainnya melihat di tampilan LCD-nya. Kerjasama PBJC sekarang, sudah ada beberapa. Ini contohnya di paling timur, ada dengan Kabupaten Sumenep. Ini contohnya yang ada di Jawa Timur ya. Ada di Sumenep, kemudian ada di Kabupaten Mojokerto, ada di Kota Mojokerto, ada di Lamongan, ada di Pacitan, Liktar, Kabupaten Kediri, Ponorogo, dan lain sebagainya. Ini yang sudah berlangsung selama ini. Nah, untuk tahun 2020 ini ada sebuah terobosan. Jadi ada lembaga SEMEO yang ingin bekerja sama dengan PENS untuk melebarkan jumlah subkampusnya atau PBJC-nya. Jadi, siapa yang ingin bergabung dengan menjadi PBJC-nya PENS, ini dikolek oleh SEMEO. SEMEO, kemudian rencananya tahun ini akan di-launching. Sudah ada sekitar 120 SMA di seluruh Indonesia yang berminat untuk bergabung. Nanti kalau ingin informasinya bisa kirim email dan lain sebagainya. Kemudian ini yang lain adalah selain kami bekerja sama dengan SMK di masing-masing daerah, kami juga meminta masing-masing PJJC untuk menyediakan tutor. Menyediakan tutor. Fungsi tutor adalah seperti pengajar ya. Jadi fungsinya adalah mendampingi mahasiswa ketika melakukan proses perkuliahan. Ketika ada hal-hal yang dirasa kurang paham, maka Anda bisa berkonsultasi atau berkonsultasi dengan tutornya. Kita sebut tutornya. Oleh karena itu, maka pemahaman antar tutor dengan dosen yang ada di PENS itu harus kerat. Maka setiap semester kami mengadakan istilahnya TOT, Training of Trainer antara D3 PJJPENS dengan para tutor di masing-masing PBJC yang telah ditunjuk. Apa yang dibahas? Yang dibahas adalah materi-materi yang akan diajarkan dalam satu semester ke depan. Jadi dengan selesainya materi ditransfer kepada tutor, maka pemahaman yang diharapkan nanti akan bisa ditularkan ke mahasiswa. Kemudian kami juga memperbanyak kerjasama ya, terutama dengan pemerintah daerah. Kenapa pemerintah daerah? Karena mahasiswa PJJPENS ini tersebar di banyak daerah. Di banyak daerah. Dan kebetulan pemerintah daerah itu sebenarnya membutuhkan tenaga-tenaga IT. Terlebih dengan adanya undang-undang tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, di mana masing-masing pemerintah daerah itu diminta untuk berlomba-lomba, membuat sebanyak mungkin aplikasi yang menunjang pemerintahan daerahnya. Oleh karena itu mereka membutuhkan resource, membutuhkan resource. Nah, kebutuhan ini kami tangkap dengan cara kami berkunjung ke masing-masing pemerintah daerah, kemudian kami akan bekerjasama, di mana mahasiswa-mahasiswa kami di beberapa daerah ingin kami magangkan di masing-masing pemerintah daerah. Jadi, paginya magang di pemerintah daerah, kemudian malamnya kuliah menggunakan etol. Tentu dengan metode seperti ini, maka hal-hal yang sifatnya aplikatif yang ditemui ketika pagi hari di tempat kerja, nanti bisa dijadikan bahan di susi ketika kuliah. Ada beberapa ini, contohnya beberapa ada di kota Kediri, di atas kota Kediri, kemudian kota Mojekerto, ini kota Kabupaten Kediri, kota Kediri, kemudian ini Kabupaten Sidoarjo, kota Surabaya, dan lain sebagainya. Jadi, kita ingin mengembangkan kerjasama dengan PEMDA. Selain itu, ada beberapa juga kegiatan tambahan, yaitu workshop. Workshop ini di luar kuliah. Workshop diisi oleh alumni mahasiswa atau mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus beberapa tahun, yang dia mempunyai track record dalam menjual aplikasi. Jadi, ada aplikasi yang dia jual, kemudian menghasilkan uang, nah pengalaman itulah kemudian ditularkan kepada mahasiswa-mahasiswa BCC. Jadi, apa isi workshop ini? Workshop ini adalah membedah codingnya, membedah coding dari aplikasi tersebut. Kemudian presenter akan menyajikan bagaimana atau menginformasikan aplikasi yang seperti apa yang telah bisa dijual. Ada beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan. Contohnya ini, workshop aplikasi absensi Android berbasis mobile dengan fitur lokasi dan waktu. Kemudian presenter membedahnya, sehingga diharapkan mahasiswa akan memahami secara codingnya, kemudian memahami proses bisnisnya, kenapa aplikasi ini dibutuhkan dan bernilai uang. Kemudian ini juga advanced programming. Jadi, presenter menyajikan aplikasi-aplikasi yang pernah bernilai uang, kira-kira seperti itu. Untuk prestasi mahasiswa DTK BCC, ada beberapa mahasiswa BCC yang juga sering ikut, ikut dalam lomba. Namun juga sebagian besar mereka lebih banyak bekerja. Jadi, pagi sampai sore mereka memang lebih banyak bekerjanya. Malamnya, kemudian kuliah. Ini beberapa profil dari lulusan DTK BCC TI, ada beberapa. Saya contohkan misalkan yang paling kanan, ini namanya Avan. Avan dulu BCC, kemudian mengambil tugas akhir di Kabupaten Sumenep. Kemudian membuat sebuah aplikasi, di mana kemudian cocok dengan yang diinginkan oleh pemerintah Pemda Sumenep, kemudian dia dijadikan honorer, dan akhirnya tahun ini dia resmi menjadi PNS. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian ingin saya kloning, ingin kami kloning ke tempat pemerintah daerah-pemerintah daerah yang lain. Sehingga dari awal saya mengatakan bahwa kita membuat banyak kerjasama dengan pemerintah pemerintah daerah, sehingga akan memberikan kesempatan mahasiswa PYCC untuk mengimplementasikan aplikasinya di pemerintah daerah. Berikutnya, untuk studi banding dengan perguruan tinggi lain, ternyata justru banyak dari perguruan-perguruan tinggi terkenal lainnya itu dibanding dengan PNS untuk bidang PYG-nya. Nah, seperti terlihat ini ada PYG-PYG-PYG-PYG. Mereka ingin saling mendapatkan informasi bagaimana kira-kira PNS menerapkan PYG-nya. Satu hal yang menjadi kunci kami dalam PYG ini adalah bahwa kami memiliki sistem etol. Itu yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi yang lain, karena sistem etol khusus oleh PNS. Mungkin model-model yang lain bisa dicontoh, tetapi yang tidak bisa dicontoh adalah sistemnya. Kemudian untuk hal-hal yang lain, Bapak-Ibu bisa melihat di website-nya di 3PYG-PYG, yaitu pjg.pen.ac.id, disitu akan ada banyak contoh-contoh kegiatan yang telah dilakukan di PYGG. Dan sekian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan lanjutan, bisa ditanyakan di email saya seperti ini. Atau di sini. Baik, terima kasih. Terima kasih.